Hazur melihat situasi dunia pada masa ini yang dampaknya pada krisis ekonomi Apakah Ahmadi harus lebih fokus pada pertanian dan peternakan? Anda dari mana aslinya? Dari mana asal negeri kamu? Hazur, saya dari Pakistan Pakistani? Oh iya, kapan datang kemari? Hazur, pada tahun 2016 Kamu menempuh pendidikan apa? Apakah saat itu datang untuk menempuh pendidikan? Iya Hazur, saya masih belajar Jurusan apa? Software Engineering Hazur Di universitas mana kamu melakukan engineering di Pakistan? Iya setelah lulus A-level saya melanjutkan e-engineering di Pakistan Hazur Apa pertanyaan kamu tadi? Hazur melihat situasi dunia saat ini yang berdampak pada krisis ekonomi Dalam memperhatikan hal itu Apakah para Ahmadi harus lebih fokus pada pertanian dan peternakan? Masalahnya adalah ketika Uni Eropa masih bersatu Setiap negeri membagi daerahnya masing-masing Ada yang ditugaskan menanam buah-buahan, gandum, atau lain-lainnya Jadi selama Uni Eropa tetap tegak Itu berlangsung dengan baik Mereka menugaskan Holland untuk memproduksi susu atau buah-buahan Dan buahnya berjenis khusus seperti buah pir dan sejenisnya Sekarang Inggris telah keluar dari Uni Eropa Sehingga untuk memosan buah-buahan pun akan sedikit kesulitan Ketika sepenuhnya keluar nanti Bisa terjadi krisis gandum Bisa mengalami kesulitan seperti itu Untuk itu UK harus lebih fokus pada bidang pertanian Dan berusaha untuk lebih mengembangkannya Harus berusaha mandiri dalam bidang pertanian Baik itu untuk gandum, sayuran, dan buah-buahan Sejauh berkenaan dengan Eropa Rencana mereka pun baik Sampai saat ini gandum produksi Eropa Mereka sudah bisa mandiri dan bahkan mengekspornya ke luar negeri Begitupun buah-buahan Ada sebagian sayuran tertentu Mereka mengekspor dari negeri tropis Di sini belum bisa kecuali dibuatkan greenhouse Selebihnya kondisi yang akan dihadapi Di dalamnya entahlah Sebagaimana apakah dijalin hubungan Dengan negeri-negeri lain atau tidak Untuk itu yang lebih baik adalah Berusaha untuk mandiri Memproduksi sendiri Jika Eropa tetap bersatu itu baik Namun jika ada suatu negeri yang keluar lagi dari Eropa Dia bisa kesulitan lagi seperti Inggris Ketika Rusia masih bersatu Mereka membagi-bagi per daerah Daerah ini memproduksi gandum Ada yang memproduksi kapas Ada juga yang tanaman tertentu Dan lain-lain Setelah terjadi perpisahan Timbullah permasalahan seperti ini Untuk itu mereka harus mengupayakan agar tetap bersatu Dan jika timbul kemungkinan Untuk terjadi hal seperti itu Sebelum berpikir adanya peluang untuk memisahkan diri Hendaknya para politikus kita memikirkan terlebih dahulu Bagaimana supaya pasokan makanan tetap terjaga Dan untuk itu perlu dibuatkan satu program yang matang Jika memisahkan diri tanpa planning yang matang Maka kondisinya seperti yang akan menimpa UK nanti Bagaimanapun krisis apakah terjadi perang ataupun tidak Produk yang bisa dihasilkan oleh negeri tersebut Sebagaimana peternakan ada di Eropa Dan itu akan dengan mudah Anda dapatkan Namun produk-produk yang mengimpor dari luar Misalnya beras Meskipun tidak makan nasi Tidak ada bedanya bagi Anda Namun beras diimpor dari luar khususnya dari negeri-negeri tropis Selebihnya gandum akan didapatkan untuk dimakan Seluruh negeri-negeri Eropa Hendaknya mereka duduk bersama memikirkan Bahwa seluruh negeri yang tergabung dalam Uni Eropa 26 atau 27 negara Apa saja yang diperlukan Dan apa yang dihasilkan oleh mereka Sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan Beragam biji-bijian Dan bagaimana untuk mengembangkan produk tersebut Betul seperti yang Anda katakan Dari sisi ini kita harus berupaya Namun jika krisis ekonomi ini Menimbulkan peperangan Entahlah jika Ada negeri yang berpikiran tidak waras Untuk melancarkan serangan bom atom Akibatnya negeri tersebut Tidak bisa digunakan untuk pertanian lagi Untuk itu berdoa Semoga Allah telah mengasihi Dan memberikan keruniannya Jikapun terjadi perang Mudah-mudahan hanya digunakan Senjata tradisional saja Bukan senjata bom atom Baik huzur Jazakallah